Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu semua selalu di kondisi yang baik Sebelum belajar, mari kita buka pelajaran hari ini dengan mengambil basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Dan doa sebelum belajar Nah teman-teman, pembelajaran kita hari ini masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 Silahkan disimak ya teman-teman Nah teman-teman, masih ingat tidak artinya fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan Sekarang bu guru akan bercerita tentang persahabatan gajah dan semut Dengarkan ya teman-teman Di suatu hutan hiduplah seekor gajah dan semut Suatu ketika gajah berjalan-jalan di dalam hutan Ia tidak melihat semut yang sedang melintas Gajah hampir saja menginjak semut Semut merasa ketakutan lalu menggigit kaki gajah Si gajah sangat kaget dan menghentikan langkahnya Ia menunduk dan melihat semut Maafkan aku gajah, aku tadi menggigitmu Kamu hampir saja menginjakku Tadi aku sudah berteriak, tapi kamu tidak mendengarkanku Kata semut Tidak apa-apa semut Maafkan aku, tidak melihat dan mendengarmu Kamu sangat kecil Kata gajah Tidak apa-apa gajah Ucap semut sambil tersenyum Sejak saat itu gajah dan semut bersahabat Mereka hidup bersama dengan rukun dan saling menyayangi satu sama lain Meskipun ukuran mereka berbeda, mereka saling menjaga Pada suatu hari, semut pergi mencari makanan Ia melihat seekor pemburu mengincar gajah sahabatnya Semut dan kawanannya segera menggigiti tangan dan kaki pemburu Pemburu kaget hingga meninggalkan tempat itu dan mengurungkan niatnya Gajah sangat berterima kasih kepada semut dan teman-temannya Persahabatan mereka semakin erat Mereka hidup bersama dengan rukun dan gembira Nah teman-teman, apa ya judul dongeng yang tadi sudah bu guru ceritakan? Ya benar sekali, persahabatan gajah dan semut Lalu siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya benar, semut dan gajah Mengapa semut menggigit gajah? Ya jawabannya benar sekali Karena gajah hampir mengincak semut Apakah gajah marah kepada semut? Tidak, gajah tidak marah kepada semut Karena gajah tidak melihat semut yang sangat kecil Apakah gajah dan semut saling bersahabat? Ya, mereka saling bersahabat dan hidup bersama dengan rukun dan saling menyayangi satu sama lainnya Nah teman-teman sekarang baca kembali fabel persahabatan gajah dan semut di buku teman-teman Tulislah isi fabel dengan bahasamu sendiri Tuliskan di buku tulismu dengan rapi ya Nah teman-teman pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan 1 per 2 atau setengah Sekarang kita akan belajar pecahan 1 per 3 dan 1 per 4 Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut Pembilang banyaknya bagian yang terbagi atau diambil Sedangkan penyebut banyaknya semua bagian Pembilang selalu ditulis di bagian atas Sedangkan penyebut di bagian bawah Ana memiliki sebuah apel Dia akan membagi apel itu sama banyak untuk Lucy Bagaimana caranya? Ana akan memotong apel itu menjadi dua bagian sama besar Hasilnya satu per dua apel untuk Ana dan satu per dua apel untuk Lucy Atau dapat juga dikatakan Ana dan Lucy masing-masing mendapat setengah apel Rian memiliki sebuah kue Ia ingin membaginya untuk Ana dan Lucy sama banyak Rian akan membagi kue itu menjadi tiga bagian sama banyak Hasilnya Rian, Ana dan Lucy masing-masing mendapat satu per tiga kue Atau sepertiga kue Andi membeli pizza Ia ingin membaginya untuk Rian, Ana dan Lucy sama banyak Andi akan membagi pizza tersebut menjadi empat bagian sama banyak Andi, Rian, Ana dan Lucy masing-masing mendapat satu per empat pizza Atau seperempat pizza Pecahan juga dapat diterapkan dengan bentuk arsiran Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut Maka akan menunjukkan pecahan satu per dua atau setengah Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut Maka akan menunjukkan pecahan satu per tiga atau sepertiga Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut Maka akan menunjukkan pecahan satu per empat atau seperempat Nah bagaimana teman-teman mengenai pecahan satu per tiga dan satu per empat Apakah teman-teman sudah mengerti? Baik, kita lanjut kembali ya Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga Misalnya kebersamaan ketika menjalankan ibadah Berikut contoh kebersamaan ketika menjalankan ibadah Deli dan keluarganya melakukan ibadah sholat berjamaah Sedangkan keluarga Johnny bersama-sama pergi ke gereja katolik Sedangkan Melan dan keluarganya sedang beribadah di klenteng Keluarga Tony sedang beribadah di gereja Kristen Keluarga Made sedang beribadah di Pura Sedangkan Lani dan keluarganya sedang beribadah di Wihara Tugas selanjutnya yaitu mengisi tabel sesuai dengan teks halaman 17 Tabel tersebut berisi nama, agama, dan hari besar yang dirayakan sesuai dengan agamanya Contohnya Deli Tadi Deli beragama Islam karena dia melaksanakan sholat berjamaah Maka hari besar yang dirayakan sesuai dengan agamanya yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adhan Nah untuk Johnny, Tony, Made, Lani, dan Melan Teman-teman tulis agamanya apa dan hari besar yang dirayakan sesuai dengan agamanya juga silakan ditulis Nanti bisa tanyakan kepada kedua orang tuanya ya di rumah Nah teman-teman bugur ulangi lagi ya untuk tugas Tugas yang pertama yaitu halaman 18 dikerjakan di buku tulis Untuk tugas yang kedua yaitu halaman 17 Silakan teman-teman kerjakan di buku paketnya ya Let's close our lesson today by resetting hamdallah together Alhamdulillah dirobin malamu Dan doa kapalatul madu Tuhan doka uwa Cima wabingan Masyarakat Tuhan doka uwa Tuhan doka uwa Tuhan doka uwa Tuhan doka uwa See you tomorrow Salamu Tuhan doka uwa Abangu Tuhan doka uwa Tuhan doka uwa